Berikutnya ini hariman ada sekitar 275 warga desa Pamijahan di Kecamatan Ciawi Kuningan Cirebon yang mengikuti pengobatan masal secara gratis yang diadakan oleh Departemen Homeopati Nasional atau DHN. Nah sekarang kita akan ikuti liputan jurnalis warga Muhammad Abdullah. Dalam rangka membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan wilayah Cirebon, Departemen Homeopati Nasional atau DHN bekerjasama dengan Pesantren Hidayah Arisalah dan Komunitas Humanity First melakukan kegiatan rutin berupa pengobatan gratis bagi warga desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan yang rutin dilaksanakan selama tiga bulan sekali ini berlokasi di Pesantren Hidayah Arisalah dari pukul setengah delapan pagi hingga pukul tiga sore. Dengan kurang lebih melibatkan 20 orang tenaga perawat termasuk lima orang dokter. Obatan gratis ini sebenarnya adalah awal dan paling mendasar adalah silaturahmi kepada masyarakat. Yang kedua adalah kita memiliki misi untuk berbuat misi, berbuat baik dan membantu kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Keseluruhan telaga perawat dan dokter merupakan anggota DHN yang secara sukarela memberikan pengobatan kepada masyarakat alias gratis. Sedikitnya 275 warga terdaftar mengikuti pengobatan masalah gratis ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Abdullah melaporkan untuk Wetshot Metro TV. Baik, itu tadi liputan terkait dengan mungkin fasilitas maupun pelayanan kepada publik ya. Tadi ada sukarelawan dokter yang melakukan pelayanan medis kepada segala warga di Cirebon, Jawa Barat. Itu juga bagus untuk diliput. Betul sekali. Dan juga tadi sudah baik juga ya, komposisinya baik. Terus gambar-gambarnya juga cukup variatif dan lengkap. Dan juga konten yang dibawakan juga menarik. Kami tunggu juga liputan-liputan dari jurnalis warga dari Cirebon karena kemarin kita sudah melakukan pelatihan di sana. Kami harapkan banyak nih yang kirim nih. Banyak ya kemarin yang ikuti. Banyak yang sudah mulai liputan juga sudah banyak karena ada rekan kami juga yang mendampingi para jurnalis warga di sana. Terima kasih.